Jangan remari, shalawat kalian kalau dihitung sudah bisa mencapai mungkin 100, 200, 300, 1000 Tanpa kalian sadari, shalawat kalian sudah sangat banyak sekali Sambil ulek-ulek yang membaca shalawat Sambil nyanyi, jadi banding-banding Kalau ngelus-ngelus dodo, kita yang mau ngapain, jadi banding-banding Jadi banding-banding Satu jam tak terasa kalian nyanyi dapat beberapa lagu Kalau membaca shalawat kalian seperti nelayan tadi Membaca tanpa disadari, satu jam kalian masa Ternyata sudah ribuan shalawat yang kita baca Padahal Siapa orang yang membaca shalawat kepada Rasulullah Shalawat wahidatan Satu shalawat saja Satu shalawat Ini tadi yang dibaca sudah berapa shalawat Banyak banget ya Padahal satu shalawat contohnya Salamah Al-Mu'ma Salamah Al-Mu'man Salamah Al-Mu'man Tiga Salamah Al-Mu'man Salamah Al-Mu'man Salamah Al-Mu'man Salamah Al-Mu'man Salamah Al-Mu'man Salamah Al-Mu'man Sudah sepuluh Kira-kira satu jam itu Sambil masak Sudah ribuan shalawat yang kita baca Membaca sholawat satu kali saja Maka Allah akan memberikan pahala baginya Sepuluh pahala Sepuluh lebih dicintai oleh Allah Membaca satu sholawat Dan akan dihapus untuknya Sepuluh dosa dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan Jadi membaca sholawat satu saja Allah memberikan pahala sepuluh Diciptai oleh Allah Sepuluh cintanya Allah Dan dihapuskan Sepuluh dosa Kalau seribu Juga dihitung Yang sholawat kita bacakan seribu Tapi tidak usah perhitungan lagi sama Allah Nanti lebih masak saja Yang jubuh HP Itu kalkulator Seribu kali sepuluh Terlalu perhitungan Jiri-jiri orang yang Melencimak di biasanya Ini ya ini Pucat-pucat yang saya buka dua Insya Allah tidak ada Kembali ke nelayan tadi Nelayan tadi membaca sholawat terus Pada suatu hari datang seorang ulama Ulama ini mau menyeberang lautan Atau laut tadi menuju ke tempat yang lain Melihat ada nelayan ini Mendengar nelayan membaca sholawat Loh kok ada nelayan membaca sholawat terus Tetapi kelihatannya sholawatnya salah Kata ulama dalam hatinya Ini membaca sholawat Tapi sholawatnya masih salah Membaca sholawat Bacaannya Sholawat Nabi Kemudian Ulama ini mendatangi nelayan tersebut Bahai nelayan Mohan maaf Yang jenengan baca itu sholawat Baik Tetapi Masih kurang benar Maaf Kalau jenengan sendiri yang membaca Bukan sholawat Alat Nabi Tapi Sholawat Alat Nabi Misalkan lafadnya disamakan Kemudian Habis itu Ulama tersebut Melanjutkan Perjalanannya Setelah di tengah laut Si Nelayan ini tadi Agak lupa Karena Dia biasanya membaca sholawat Dia biasanya membaca sholawat Lupa bingung lagi Ini tadi sholawat apa sholawat Sholawat Selalu apa sholawat Karena bingung Langsung Si Si apa Nelayan ini tadi Lari Ingin menemui Ingin menemui ulama Tadi adalah Wahimu ya Allah Membaca sholawat Entah benar Entah salah Ternyata Cintanya Di dalam hatinya Orang tersebut Akhirnya Engkau akan Menjadi Kekasihmu ya Allah Karena Orang itu Cinta Kepada Kekasihmu Yaitu Cinta Kepada Rasulullah Salah Betul Yang penting Hati kita Benar-benar Mencintai Rasulullah Ini cerita Yang luar biasa Yang menunjukkan Bahwa Tadi kembali Tidak tahu Maknanya Tidak masalah Yang penting Baca Keliru-keliru Sedikit Yang penting Baca Daripada Takut Keliru Malah Tidak Mau baca Yang penting Ekspresi Ini Ayo Salah Tentang Semantik Ekspresi Masalah Arti Keliru-keliru Sejik Habuk Ekspresi Yang penting Sudah Luar biasa Jadi Membaca Salah Itu Hendaknya Memang Kita Lakukan Tahu Artinya Ataupun Tidak Termasuk Kembali Tadi Terkait Dengan Membaca Al-Quran Kita Tahu Artinya Atau Tidak Masalah Yang penting Membaca Al-Quran Dalam hadis Tadi Disebutkan Tarot Fikum Amrain Ada dua Perkara Tadi Yang pertama Adalah Al-Quran Dan yang kedua Wasunnatu Rasul Sunnah-sunnah Rasulullah Itu Harus Kita Tiru Kita Lakukan Rasulullah Kita Jadikan Suri Tauladat Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Banyak Sekali Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Yang Perlu Kita Tiru Rasulullah Itu Kalau Beliau Itu Bertemu Dengan Sahabatnya Selalu Mengucapkan Salam Mengawali Terlebih Dahulu Rasulullah Itu Kasih Sayangnya Luar Biasa Kepada Saudara-saudaranya Bahkan Kasih Sayangnya Rasulullah Itu Tidak Hanya Kepada Saudara-saudaranya Yang Seniman Atau Sama-sama Islam Kepada Orang-orang Kafir Yang Jelas-jelas Memusuhi Rasulullah Masih Memberikan Kasih Sayangnya Coba Bayangkan Ketika Rasulullah Sedang Melakukan Sujud Beliau Ditip Tumpahi Dengan Kotoran Unta Apa yang Dirangkan Oleh Rasulullah Apakah Rasulullah Marah Tidak Rasulullah Tidak Marah Rasulullah Ketika itu Malah Mendoakan Allahumma Di Kaumi Ba'inna Humla Ya'alamun Ya Allah Tunjukkan Berikan Hidayah Kepada Orang-orang Tersebut Yang Menumpahi Kotoran Kepada Saya Tersebut Ba'inna Humla Ya'alamun Mereka Melakukan Itu Karena Mereka Tidak Mengetahui Inilah Akhlaknya Rasulullah Masih Cinta Mendoakan Kepada Orang-orang Walaupun Orang-orang Tersebut Memusuhi Kita Rasulullah Juga Pernah Pada Suatu Hari Setiap Rasulullah Melewati Satu Jalan Ada Orang Yang Sangat Beci Dengan Rasulullah Orang Tersebut Selalu Meludai Rasulullah Di hadapan Rasulullah Ketika Rasulullah Tersebut Jalan Meludah Orang Tersebut Rasulullah Hanya Bersahabat Tersenyum Pada Suatu Hari Orang Tersebut Tidak Ada Di Tepi Jalan Tersebut Bingung Rasulullah Loh Pulau Tadi Kemana Biasanya Disini Dan Selalu Meludai Saya Tetapi Pulau Tidak Ada Tanya Rasulullah Kepada Tetangga Tetangganya Dijawab Ternyata Fulan Sedang Sakit Karena Fulan Sakit Maka Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Langsung Mendatangi Rumahnya Fulan Kemudian Netop Pintu Fulan Melihat Yang Datang Adalah Muhammad Takut Barangkali Dia Nanti Akan Balas Tidak Karena Kondisi Saya Sakit Lemah Ini Dia Akan Balas Tidak Ternyata Memberanikan Diri Membuka Pintu Rumahnya Fulan Tersebut Dibuka Oleh Fulan Rasulullah Tersenyum Kemudian Menanyakan Wahai Fulan Bagaimana Keadaan Saya Dengar Dari Tetanggamu Engkau Sedang Sakit Sakit Apa Ditanya Dengan Penuh Kasih Sayang Oleh Rasulullah Kemudian Fulan Tersebut Menjelaskan Panjang Lebar Rasulullah Memberikan Ucapan Ucapan Yang Baik Memberikan Semangat Semangat Pada Fulan Dan Juga Mendoakan Kepada Fulan Tersebut Agar Segera Sebu Itulah Kebaikan Rasulullah Akhirnya Fulan Tersebut Masuk Islam Perilaku Yang Jahat Dari Fulan Dibalas Oleh Rasulullah Dengan Kebaikan Inilah Akhlak Rasulullah Yang Harus Kita Tidur Jangan Kemudian Seperti Biasanya Kalian